Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Sebagai lembaga layanan. Jadi kekerasan seksual yang kami katakan selama 9 tahun ya, dari 2012 sampai 2020 itu tercatat 45.069 kasus kekerasan seksual. Atau itu juga bisa dikatakan ada 45.069 korban kekerasan seksual. Di antaranya adalah korban-korban yang ada di lingkungan pendidikan tinggi. Selama 5 tahun, dari tahun 2015 sampai 2020, ada data masuk ke Komnas Perempuan 51 kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dan memang kekerasan seksual dan diskriminasi ini yang kalau dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, yang terbanyak itu terjadi di tingkat universitas. Kemudian di tingkat universitas. Kemudian tingkat kedua itu di pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam. Kemudian ketiga itu di SMA dan SMK. Nah, ini kan seperti memperlihatkan bahwa lingkungan pendidikan itu tidak lagi menjadi ruangan bagi anak-anak didik untuk aman atau bebas dari kekerasan. Termasuk kekerasan seksual. Jadi itu data-data yang Komnas Perempuan terima. Namun dalam melihat data ini, kita harus bersepakat bahwa ini adalah puncak gunung es. Karena banyak kasus kekerasan seksual, apalagi di lingkungan pendidikan itu tidak diinformasikan atau tidak diadikan oleh korban maupun keluarga. Serius ya? Diaduk kayaknya ya. Kalau luar diri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Anak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!